Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi resmi menutup kejuaraan pencaksilat PSHT Open Piala Gubernur Jambi 2024. Abdullah Sadi mengatakan Pemprov Jambi terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur dan pembinaan atlet. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengatakan pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda atau WBTP dan telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019 lalu. Hal ini dikatakannya dalam penutupan kejuaraan pencaksilat PSHT Open Piala Gubernur Jambi di Gedung Aula Asrama Haji Kota Baru, Kamis 29 Februari malam. Wakil Gubernur Jambi mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dan meningkatkan pembangunan di sektor olahraga. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi juga menyampaikan bahwa Pemprov Jambi sangat mengapresiasi dan menyambut positif penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Tentunya kita semua berharap agar kejuaraan yang menghasilkan persilat-persilat jambi yang memilih kemampuan mumpuni baik dari sisi teknik maupun dari sisi mental tetap bisa menolehkan prestasi yang mengharuskan nama Provinsi Jambi di tingkatnya. Tentunya kita semua berharap agar persilat-persilat jambi ini menjadi insan-insan yang berperilaku baik tetap bisa menjadi kelahan dalam kehidupan sehari-hari maupun anda melalui sendiri. Dari hal-hal yang negatif, menghormati dan memberikan makhluk dan diterima semangat dan bagi kemampuan manusia dan seluruh makhluk kita. Ada pun juara umum PSHT Open Piala Gubernur Jambi 2024 diantaranya adalah Untuk kategori pemasalan, 1. PSHT Kota Jambi, 2. PD Ponpes Darul Al Rifin, 3. HIMSI GP Sedangkan untuk kategori prestasi, 1. PSHT Kota Jambi A, 2. PSHT TH Fighter Tanjung Jambung Barat, 3. Persinas Asatres Success Boarding School Rian Chen Chen, Jik TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya